Intro Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan kepolisian Republik Indonesia siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh mantan Kadif Propam Verdesambo. Irjen Dedi menegaskan, Polri menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Hal itu disampaikan oleh Irjen Dedi pada Jumat 30 Desember 2022 saat dikonfirmasi. Dikutip dari Kompas.com, diketahui bahwa Verdesambo melayangkan gugatannya kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo terkait putusan sidang etik yang menyatakan bahwa dirinya dipecat tidak dengan hormat atau PTDH. Meski mengajukan banding untuk putusan sidang etik tersebut, tapi Polri menolak permohonan Verdesambo. Verdesambo dipecat sebagai anggota Polri, buntut dari kasus tewasnya Brigadier C yang merupakan ajunannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya.